Dan jelas ya suaranya dari Ibu Agustina dan Kak Maria. Kita akan belajar tentang membuat olahan pangan kelas 8 untuk SMP LB Tunanetra. Monggo Ibu silahkan. Ya terima kasih Ibu Maria. Ya terima kasih Ibu Maria. Selamat pagi adik-adik, sahabat, rumah belajar. Apa kabar? Kesia ketemu lagi ya? Iya Ibu. Iya ketemu untuk yang ketiga kali ya Kesia. Iya Ibu. Alhamdulillah Kesia sehat ya? Sehat. Selain Kesia ada siapa lagi nih? Ada Alma. Ada Anas. Dilanjut saja. Next Mas Toto. Nah, untuk pelajaran keterampilan pilihan ini, Ibu mencoba mengambil dari kompetensi dasar mengenal jenis olahan pangan dari telur sesuai potensi wilayah setempat, kemudian memilih jenis olahan pangan dari telur sesuai potensi setempat. Next. Saat ini Indonesia sedang terkena musibah sehingga terjangkitnya virus COVID-19. Itu memutus mata rantai kita, mata rantai kita harus berdiam diri di rumah. Kalau misalnya tidak terlalu penting, tidak terlalu mendesak, diusahakan kita tidak usah keluar rumah. Semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Seperti sekarang kita belajar dari rumah. Kemudian, ayah atau ibu kalian bekerja di kantor, kini cukup dari rumah. Next Pak Toto. Beribadah pun ya, kita dari rumah ya adik-adik seperti masjid-masjid tertentu menutup untuk tidak melakukan sholat jumat atau melakukan kajian-kajian secara langsung. Kemudian, tapi kita berdoa saja kepada Allah, kepada Tuhan bahwa bencana ini akan segera berlalu sehingga kita Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, kemudian bisa sholat tarawih bersama di masjid. Ataupun mungkin untuk umat Kristiani bisa beribadah di gereja, melakukan kebaktian dan lakmat yang lainnya. Beribadah di tempatnya, beribadah masing-masing. Adik-adik, kita sudah satu bulan ya, lebih dari satu bulan kita belajar di rumah. Kegiatannya seperti ini, mengikuti kegiatan rumah belajar ya. Kesya, rindu sekolah nggak Kesya? Rindu. Rindu ya, di sekolah itu ada siapa aja? Rindu sama ibu, bapak gurunya tidak? Rindu. Iya ya, tapi Kesya suka chatting, tahu Kesya? Suka komunikasi dengan bapak ibu guru di sekolah? Rindu. Sehat selalu ya, kemudian kalau di sekolah, Kesya, apa saja yang dilakukan nih? Belajar. Bermain. Iya, belajar. Iya. Kerjakan PR. Kerjakan PR di rumah ya, sayang. Nah, kalau di sekolah suka jajan nggak nih? Suka. Oh, iya. Nah, ibu di sini, supaya Kesya dan teman-temannya yang lain melepas rindu dengan jajanan yang ada di sekolah. Di sini, ibu mau. Kita, kita bukan ibu saja, kita sama-sama untuk belajar membuat apa coba? Kira-kira apa ya? Di sekolah Kesya ada jajanan pasar apa saja? Apa, bu? Jajanan pasar, jajanan yang ada di sekolah. Bukan jajanan yang ada di sekolah? Suka. Suka ada apa saja? Susu. Oh, iya. Tahu nggak kue cubit? Kue. Kue apa? Kue cubit. Ibu sekarang mau memperkenalkan olahan kue cubit ya. Selanjutnya, Pak Toto. Kue cubit itu jajanan populer di Jakarta. Tapi di Bandung juga ada kue cubit. Ibu asalnya dari Bandung ya, anak-anak. Mungkin di daerah, di Kesya ada nggak kue cubit? Ternah pernah merasakan ada kue cubit? Belum pernah, bu. Oh, iya. Kalau belum pernah, yuk kita belajar sama ibu ya kue cubit. Nah, nanti dipersiapkan dulu. Next, Pak Toto. Alat-alatnya ya. Jajanan itu, alat-alatnya, kompor. Di rumah ada kompor ya, pasti. Mixer. Kemudian ada spatula, sendok, cetakan kue cubitnya. Kemudian piring saji, serbet, serta tembangan kue. Next, Pak Toto. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, maksudnya mau tahu ya, kompor itu untuk mematangkan masakan. Di sini, agar masakan kita menjadi matang, ada yang direbus, ada yang digoreng, kemudian ada yang dikukus. Nah, ini menggunakan alat ini. Alat ini disebut kompor. Kemudian mixer, mixer itu untuk mengaduk bahan agar tercampur dan mengembang. Untuk mengaduk bahan kue, ya. Bahan kue cubit. Next, Pak Toto. Nah, ini cetakan kue cubit yang ibu punya di rumah. Bentuknya tidak bulat, tapi ada gambar hati sama bunga. Kalau ibu punyanya seperti ini. Kemudian ini piring saji. Untuk nanti kalau sudah ada kue-nya, kita isi ya piringnya dengan kue. Kemudian, Pak Toto, next. Nah, ini wadah. Di mana tempat nanti bahan disatukan di sana. Jadi, sebuah adonan kue cubit. Kemudian, ada spatula dan sendok untuk mencampurkan bahan-bahan tadi. Bahan-bahan yang akan diperlukan. Oke, next. Masuk Toto. Kemudian ada serbet. Ini serbet, ya. Atau dalam tangan. Nanti gunanya untuk menutup adonan kue cubit ini selama 30 menit. Kemudian, ini ada timbangan kue untuk mengukur berat masing-masing bahan kue. Oke, next lagi. Bahan yang dipenuhkan. Tiga butir telur. Nah, kalau di kulkas, tadi kayak Bu Ipung ya, di kulkasnya ada telur, kan? Nah, di kulkas itu ada telur, misalnya. Keluarkan dulu. Nanti suhunya, biar suhu normal. Tidak suhu di kulkas. Kalau di kulkas kan dingin, ya. Suhunya. Nah, ketiga butir telur, dikeluarkan dulu dari kulkas supaya dingin. Kemudian, 100 gram gula pasir, 130 gram tepung terigu, 150 mil susu cair, 100 gram mentega dicairkan. Kemudian, satu bungkus ekstrak paneli. Untuk mengharumkan ya, jadi adonan itu nanti akan harum. Kemudian, setengah sendok teh soda kue. Setengah sendok teh baking powder. Seperempat sendok teh garam. Dan untuk toppingnya, ini bisa keju, misis, skwade, kacang, atau apapun, bisa jadi topping. Bisa dipariasikan. Next. Nah, ini tiga buah butir telur yang sudah Ibu siapkan. Masih utuh, ada putih telurnya, ada kuningnya. Tidak di... Kemudian, ini, garam, 100 gram gula pasir. Ibu sudah timbang ya, dengan timbangan yang Ibu punya. Ini 100 gram tuh, seperti ini. Kemudian, ada 130 gram tepung terigu. Nah, tepung terigu, semuanya dipisah dulu. Kemudian, Mas Toto, boleh dicatat ya, resepnya. Boleh dicatat. Ibu sudah coba, ini resepnya enak. Kemudian, 150 ml air susu, susu cair. Nah, ini kan kemasan. Ini, kemasannya, 200 ml isinya. Jadi, tidak semuanya, satu kotak ini dimasukkan. Jadi, ditaruh dulu di gelas, diukur ya, di gelas di ukur. Nanti, kita gunakan, 150 ml susu cair. Cukup segitu saja. Next, Mas Toto. Kemudian, 100 gram mentega yang dilelehkan. Ini, masih utuh. Ini, jumlahnya, 250 gram, kalau tidak salah. Nanti, ditimbang dulu, terus dilelehkan. Kemudian, Mas Toto, next. Oke. Susu cairnya bisa diganti, Bunda? Diganti sama apa, Bu? Kayak susu kental manis, gitu, boleh? Bisa. Hanya mungkin kan, kalau susu kental manis, nanti campurannya sama air aja, Bu. Dicampur air. ukurannya tetap sama, 150 ml. 150 ml. Tidak boleh dilebihkan, atau dikurangkan. Soalnya, nanti kalau itu berpengaruh, untuk, apa, mengembang, atau tidaknya? Adonan? Ya. iya. Jadi, kalau, ya, tips, kalau membuat bahan, kalau membuat adonan, kue itu harus pas, takarannya. Iya. Jadi, jangan lebih, jangan kurang, ya. Iya, iya. Diusahakan, kita menimbang dulu, gitu, pakai, tadi timbangan kue, ya. Ya, next, Pak Toto. Satu sendok teh ekstrak panelit. Cukup satu sendok saja ya. Ibu punya yang toples kayak gini, jadi satu sendok teh buat wangi, biar harum wangi, gitu. Kalau misalnya menggunakan pandan, yang alami, mungkin nantinya, nanti warnanya akan menjadi agak hijau, tapi kalau untuk ekstrak gue beli, iya, kalau ekstrak panelit, nanti warnanya tetap seperti natural, gitu. Ya, putih. Kuning, bu. Ya, next, Pak Toto. Nah, setengah sendok teh soda kue. Soda kue ini untuk menjadi, bahan menjadi lembut. Jadi, nanti teksturnya lembut. Ya, next, Pak Toto. Kemudian, baking powder. Baking powder. Baking powder untuk mengembangkan kue, ya. Next lagi, Pak Toto. Ini setengah, seperempat sendok teh garam. Hanya untuk, jadi memberikan rasa gurih, artinya. Garam itu perlu sedikit saja, tidak usah banyak. Nah, ini rasa kuenya manis, tapi kalau misalnya ingin lebih, ingin jadi gurih, tambah sedikit garam saja. Ya, next, Pak Toto. Tadi kan ibu di depan, di awal itu, untuk toppingnya itu macam-macam. Tapi kalau untuk sekarang, ibu memakai message saja. Karena lebih praktis, kalau message ya, bisa kalian menggunakan, tadi apa saja ya, case-nya ibu sebutkan, toppingnya. Masih ingat nggak? Terus apa lagi? Mesis. Iya. Sokade. Iya, iya. Iya, makasih Mesya. Next, Pak Toto. Nah, sekarang, kuis dulu, ibu Maria, ya, kita kuis dulu. Ibu Maria belum bersuara. Mute lagi. Tes, tes. Iya. Dengar ya, ibu Agustina ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 Halo Ibu Maria Bisa dibantu Itu Ibu Maria masih Ibu Maria baru sekarang Mati lagi Dengar Dengaran gak Pak? Dengaran Bu Oke ya adik-adik ya Kita siap masuk ke Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Cara menjawabnya seperti biasa Ketik Ini menjawab lisan Apa dengan tulisan Bu Nagustina Tulisan Di bawah kolom komentar Kalau di bawah kolom komentar Kalau misalnya untuk Bisa Dengan menyebutkan secara lisan Bisa Bu Iya karena ini untuk yang Tunanetra ya Tunanetra ya Iya Iya Jadi untuk yang adik-adik Bisa menjawab langsung Bisa juga Mengetik di kolom Chat Nanti kita lihat nih Yang tercepat ya Mas Toto juga bantu ya Melihat siapa yang tercepat Saya juga lihat nih Dari sini nih Ya Bu Agustina Oke kita siap-siap Mulai dengan Pertanyaannya Silahkan Bu Agustina Pertanyaannya Ada berapa macam Bahan kue cubit Pertanyaannya Ada berapa macam Bahan kue cubit Tadi disimak tidak Ibu Menyebutkan ada berapa macam Kemudian Sebutkan Tiga macam Saja Tiga saja Beserta ukurannya Nah Ada Pertanyaannya ada dua nih Kuis pertama Ki Hajar Ini Pertanyaannya ada dua Oh dua ya Satu Ada berapa macam Bahan kue cubit Kemudian Sebutkan Keisyah ini Mau jawab nih Tepung Keisyah silahkan Keisyah Gimana Bu Agustina Tepung Gula Mentega Dan susu Oh ya Tepung Gula Mentega Dan susu Jawaban dari Keisyah Bu Agustina Keisyah bisa Disebutkan tidak Berapa Gula pasir Berapa gram 100 Bu bukan Keisyah Oh siapa Siapa Oh bukan Keisyah Dengan siapa ini sayang Disebutkan dulu Nak Kenalan dulu Kenalan dulu Sintia Dari Banyuwangi Dari Banyuwangi Selamat pagi Sintia Selamat bergabung Ya apa aja Sayang Bahannya ada berapa macam Tadi yang ibu sebutkan Gula Telur Mentega Tepung Susu Gimana nih Bu Agustina Takaran Takarannya Besar siat Takarannya Gulanya 100 gram Kemudian tadi Terigunya Tepung terigunya Berapa 130 Ya Pinter Kemudian Susu cair Susu ya Susu cairnya Berapa mililiter 150 Wow Oke Hei Hebat Selamat ya Sintia Jadi yang benar Sintia ya Bu Agustina ya Kirain case yang jawab Iya Sintia soalnya Gak di Gak di ini Apa Kameranya gak dibuka ya Iya Kameranya gak dibuka Kameranya gak dibuka ya Gak di Gak dikasih aktif Kameranya Bisa 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 Coba Ibu pengen lihat Pengen ketemu sama Sintia Diklik yang gambar kameranya deh Sintia Yang ada gambar kameranya Oke Jadi sambil nunggu ya Ya bunda ya Nah ini Bundanya nih Ayo Jangan malu Ya cantik ya Dilanjut ya Sintia sekolah dimana nih Sintia sekolah dimana Sekolahnya dimana SMA 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 LB Banyuwangi Ini Kribanyuwangi Ini Gimana nih Bu Mas Totok SMA Boleh ikutan Kuis gak Ini Pelajaran SMP ya Iya Ini untuk yang SMA Boleh gak Atau cari dulu yang SMP Ibu Iya Ada lagi gak yang Yang menjawab Yang SMP Kalau SMP SMP gak ada mungkin Ya itu bersama Kita bisa Iya Nah jadi ini yang Pesertanya ada banyak nih Coba yang lain jawab dulu Yang SMP Ada Dewi Ada Eva Ada Felix Indri Ari Erna Nah mana nih yang SMP nih Indri Ari Oke kita Atau kita nunggu yang SMP Kalau SMPnya gak masuk Berarti kita pakai yang Sinti aja ya Bunda ya Iya Tidak apa-apa Iya Tidak apa-apa ya Oke Untuk Whisky Hajar pertama Selamat ya buat Desintia ya Kak Maria Tunggu data-datanya Ya di chat ya Di kolom chat Jadi diketik namanya Sekolahnya Nomor Teleponnya Beserta Providernya ya Telkomsel Atau apa Gitu ya Dek ya Diketik di kolom chat Iya Oke Ditunggu sekarang ya Dek ya Iya Oke Silahkan Bu Agustina Melanjutkan lagi Iya Kita lanjutkan lagi Dengan cara memasak Mas Toto Bisa slide-nya di Next Mas Toto Sekarang ini ya Ini kuenya Ada yang gosong Dikit gak apa-apa ya Bu Maria Enak kok Enak disini Lagi hujan nih Kalau Angat-angat Enak Bu Maria Ini harus pakai kopi Sama teh Iya Betul Karena memang Kuenya manis Manis Gurih gitu Ya next Mas Toto Ini pasti jadi ya Yang resep tadi Pasti jadi ya Iya Karena saya sebelum ini Sudah membuat Sudah praktek duluan Saya harus nyoba nih Karena Karena kan Udah rindu Jajanan sekolah Bu gurunya juga suka Jajanan sekolah Bener-bener Jajanan sehat Bu Jajanan sehat Daripada Minuman yang Tidak Kurang Apa Tidak bersahabat Terjamin ya Iya Insya Allah terjamin ini Ya next Kita buat sendiri Jadi terjamin lah Terjamin Oke next Ya Sebelum nih Patotonya lagi Itu kali Oke Ini dia Nah sebelum Kita Melakukan Memasak ya Kita harus Ditangan dulu nih Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Saat ini kan Kita tidak tahu Apakah tangan kita Memang betul-betul bersih Atau Kita tidak bisa menjamin Hanya dengan cuci tangan Memakai Memakai air saja Tidak cukup Kalau untuk saat ini Nah Kita melakukan Cuci tangan Dengan Sabun Nah ini Langkah-langkahnya Seperti ini Yaitu Dengan membasahi Tangan Seluruhnya Dengan air Bersih yang mengalir Bersihnya Yang kita Di bawah Keran ya Mengalir gitu Kemudian Gosok-gosok Sabun Menggunakan sabun Gosok-gosok Selapak tangan Kemudian Punggung tangan Dan jari-jarinya Kemudian Bersihkan Bagian Bawah kuku Bawah kuku Yang seperti ini Yang harus dibersihkan juga Jadi takut ada yang menempel Karena virus ini kan Sangat kecil ya Kemudian Jelas dengan air bersih Yang mengalir kembali Dari Kocoran Air Kocoran ya Nah kemudian Keringkan dengan Tisu Kering Jadi tidak Mengalir ke Baju Kalau kita Mengalir lagi ke Baju Ya Nanti Yang ada di Baju Virus yang ada di Baju Akan Menempel lagi Nah Dan Tidak menjadi bersih lagi Tangan kita Membajir Tadi yang kita Lakukan itu Oke next Mas Toto Nah ini bahan-bahan yang tadi Sudah kita siapkan ya Ini langkah pertama Kita siapkan dulu bahan ini Semua Jadi tidak Tidak ada yang Ketinggal bahan di sini Kemudian Mas Toto Mas Toto ini bisa Videonya Diputar Videonya Mas Toto ada di situ Di bawah Tidak terdengar Suaranya Nah ini adalah Gula Yang tadi kita Perlukan Kemudian Masukkan Tiga butir telur Tadi Videonya agak tersendat-sendat Ya Ingat ya Caranya Tiga butir telur Bersama Gula Pasir Seratus kilam Gula pasir Kocok Kemudian Hati-hati ya Cara Masukkan Kiting Atau kabel Untuk ke Kaluran listrik Kalian harus Hati-hati Kemudian kita Kocok Sampai Mengembang Betulnya ini Suara Mixer ini Agak bising Untuk Saya Bikin video ini Kemudian Bagi Adik-adik Yang tengah Netra Mengenal Suara Dari Mesin mixer Ini Nanti bisa Praktek Kalian di rumah Oke next Pak Toto Nah Selain Sampai Sampai Pak Toto Selainnya Tidak Muncul Yang Untuk Tahap Ketiga Ini Secara Visual Kita Tidak Lihat Tidak Bisa Melihat Bagaimana Ibu Tapi Ibu Sudah Ada Di Sini Yang Tahap Ketiga Itu Campur Tepung Terigu Yang Tadi Tepung Terigunya Serat Terus Tiga Gram Kemudian Baking Powder Kemudian Baking Soda Vanili Dan Garam Itu Semua Dicampur Jadi Satu Aduk Dicampur Dari Garam Baking Soda Langkah Ketiga Campur Tepung Terigu Baking Powder Sama Vanili Dan Garam Tadi Baking Powder Nah Ini Nih Nggak Apa-apa Mas Mas Atau Nggak Usah Videonya Nggak Usah Dibuka Kalau Nanti Takutnya Trouble Lagi Biarin Secara Auditori Aja Memang Suaranya Tidak Keluar Dari Video Itu Eh Semua Dicampur Dapat Kalian Bayangkan Bagi Peserta Didik Yang Tuna Netra Disampur Diaduk Kemudian Mas Soda Next Saja Tangka Keempat Masukkan Kocokan telur Kedalam kocokan telur tadi Ini kalau di video memang ada tampak Di sana Kocokan telur yang sudah mengembang Artinya tadi gula sama telur Sudah menjadi lebih Lebih banyak Mengembang Kemudian Masukkan sedikit demi sedikit Secara bergantian Susu cair Kemudian tepung Kemudian susu cair lagi Tepung lagi sedikit demi sedikit Agar tidak Bergerindil Artinya adonan itu Bisa Tercampur rata Tidak akan ada istilahnya Tepungnya saja Atau Tepungnya terpisah Di dalam Adonan yang akan dicetak Setelah itu Naik sepatoto Nah ini Masukkan mentega cair Lalu aduk dengan spatula Nah Matikan saja mixernya Ambil Wadahnya Lalu Masukkan Mentega cair Dan aduk-aduk Sampai Tercampur rata Sudah tercampur rata Next patoto Tutup adonan ini Menggunakan Serbet Selam Dan diamkan Selama 30 menit Bu Maria Sekarang kita ke Kuis kehajar lagi Angga Dipandu Next Oke ya adik-adik Tadi kita sudah Tahap-tahapnya Ya Bu Agustina ya Kita sudah Masuk ke langkah-langkahnya Bagaimana cara membuatnya Dimixer dulu Tadi adik-adik sudah lihat Ada dicampur apa dulu Terus apa Nah sekarang Masuk ke Kuis Kihajar 2 Ya adik-adik Nah siap-siap nih Untuk Kelas khusus ini Kak Agustina Siapa aja Boleh menjawab nih Ya adik-adik Siap ya Kisya kok Nggak jawab Kisya Oh Kisya udah Tadi ya Nah Oh Kisya Belum ya Belum Belum Dunggu nih Kisya nih Kisya sudah Bu Ditarom Temp Oh Oke deh Ada Kisya Riana Sadi SLB Negeri Tarakan Oh Oke deh Nah Tapi itu yang sesi yang tadi ya Kisya ya Yang menjawabnya itu Bukan sama Ibu Agustina ya Ya tadi Sama Ibu Ipung ya Yang sebelum kita Nah Nah yang ini Pertanyaannya Silahkan dibacakan Bu Agustina Langkah keberapakah Ketika Memasukkan Campuran Tepung terigu Soda kue Manili Baking powder Dan susu Secara bergantian Tidak Tidak Ingat tidak Tidak Keberapa ya Ketika Memasukkan Campuran Tepung terigu Soda kue Panili Baking powder Dan susu Secara bergantian Nah Oh ada yang menjawab nih Bun ada yang menjawab Siap Bu Maria Yang jawabnya Keisyah nih Bener gak Keisyah yang jawab nih Jawabnya Langkah keempat Bener gak nih Ya gitu Nama Keisyah Jawabannya Kihajar 2 Langkah keempat Gimana nih Bu Agustina Jawabannya nih Mau di SMP dulu Apa gimana Bu Atau Kita lagi Lihat dulu ya Lihat lagi ya Oh sebentar Sebentar Ada yang jawab duluan nih Yang duluan Kita lihat ini Oh Keisyah Jawabnya Dua kali Kihajar 2 Jawabannya Langkah keempat Keisyah Rianas Iya Dua kali Keisyah Iya Dua kali Bener ya Keisyah Boleh Bu Ringan Bu Makanya jawabnya Oh iya Gak apa-apa Keisyah Gak ada yang marahin Ya Jadi Gimana nih Bu Agustina Jawabannya Bener Apa Bener Betul Langkah keempat Tepung terigu Soda kue Vanili Baking powder Dan susu Ya secara bergantian Ini berarti Memperhatikan nih Keisyah nih Keisyah kelas berapa Kelas 2 SLB Kelas 2 SLB Kelas 2 SLB Pinter nih Keisyah nih Oke Bu Agustina Kita lanjut lagi Udah dapat Penjawabnya Yang lain Belum Belum berani Jawab nih Kalau memperhatikan Kalau memperhatikan Pasti kalian bisa Siap-siap Untuk Yang ketiga ya Yang ketiga Pertanyaannya Seperti Apa Nanti kita lihat ya Next Adik-adik Adik-adik Perhatikan ya Karena Bu Agustina Setelah menjawab Pertanyaannya Harus itu Harus kita perhatikan dulu Baru bisa jawab Ya Nah yang ini nih Boleh perhatikan nih Kemudian Panaskan Ya Kemudian panaskan Cetakan yang sudah Diberi olesan Mentega Atau margarin Kemudian Tadi kan Kita udah nunggu 30 menit ya 30 menit kita udah tunggu Adonan tersebut Mengembang Jadi lebih Agak lebih tinggi Gitu ya Kalau mengembang itu Agak lebih tinggi Dan Ada seratnya Ada Bulir-bulir Busa gitu ya Nah itu tandanya Sudah mengembang Dan Berhasil Nah Sekarang Caranya Untuk Mencetak Atau memasak Ya Dengan menggunakan Cetakan Tentunya Di bawahnya Menggunakan Kompor Apinya Yang Kecil saja Tidak terlalu Besar Jadi Agar tingkat Kematangannya Benar Gitu ya Tidak Nanti kalau misalnya Apinya terlalu besar Akan Cepat gosong Tapi Di dalamnya Belum potang Bisa saja Seperti itu Makanya Ini diperlukan Api yang Kecil saja Tidak Tidak Menggunakan Api yang besar Tuangkan Adonan ini Kedalam Cetakan ini Langsung Jadi ketika Sudah Diisi Ini kan Video ya Sebetulnya Nanti ketika Sudah Diisi Tutup Dengan Penutup Cetakan Tapi sekali-kali Boleh Tutup Cetakan itu Dibuka Untuk mengecek Tingkat Kematangan Kalau untuk Anak Tunanetra Mungkin Dengan Cara Mencium Harumnya Gitu kan Kalau Sudah Kalau Nanti Praktek ini Bisa dilaksanakan Di sekolah Dibantu Dengan Guru Masing-masing Ya Atau Misalnya Kalau untuk sekarang Dibantu oleh Orang-orangnya Masing-masing Ya Dipraktekan saja Nanti boleh Nanti Kalau misalnya Yang Butuh Resepnya Boleh Nanti Minta Selainnya Ke Pak Toto Masaknya Paling 5 menit Bu Tidak lama Jadi Sudah 5 menit Sampai 10 menit Tidak terlalu Lama Dikira-kira Gitu Dilihat Kalau Sudah Kalau Sudah Kelihatan Agak Menguning Dan Kalau Misalnya Biar Pasti Kita bisa Ditusuk Pakai Tusuk Sate Atau Tusuk Gigi Tapi Yang bersih Ya Dicuci dulu Tusuk Gigi Sama Yang bersih Walaupun Baru Tapi tetap Kita harus Dicuci dulu Dengan bersih Lalu Tusukkan Kalau Misalnya Sudah Tidak Nempel Ditusuk Gigi Atau Tusuk Sate Berarti Sudah Matang Matang Tapi Bu Ada yang Kalau di sekolah Itu Pengennya Setengah matang Berair Ada yang Agak basah Agak basah Tapi Kayaknya Lebih sehat Itu Yang matang Karena Kan Itu Dari Telur Ada Telurnya Maksudnya Ada yang Sendirilah Kalau Telur Itu Rentan Dengan Bakteri Jadi Tetap Harus Kalau Kita Dengan Panasnya Kompor Atau Api Ya Sepertinya Yang Agak Angus Angus Yang Agak Gosong Gosong Nanti Bu Praktek Agak Lama 15 Yang Agak Garing Gitu Ya Bisa Bu Jadi Tidak Tidak Dicetak Satu Satu Itu Ya Tapi Bisa Kita Dibiberkan Bu Jadi Tidak Oh Gitu Ya Jadi Nanti Kita Dalam Satu Loyal Itu Bisa Dibiberkan Tipis Tipis Itu Nanti Rasanya Kriuk Kriuk Bu Tidak Empuk Jadi Bagaimanapun Masak Makanan Itu Bisa Kita Kreasi Kreasikan Ya Dan Warnanya Pun Ya Dan Warnanya Pun Tidak Harus Warna Natural Ini Kita Pakai Misalnya Pewarna Kue Bisa Ya Dari Misalnya Disimpan Di Ini Di Apa Di Botol Lalu Kita Kalau saya Lihat Di Apa Jajanan Yang di Sekolah Sekolah Itu Biasanya Langsung Di Pakai Botol Itu Jadi Simangnya Kreatif Si penjualnya Itu Kreatif Jadi Tergantung Permintaan Si Anak Anak Gitu Bu Enak Enak Kue Cubit Ibu Boleh Ke Bandung Nanti Saya Siapkan Ya Bu Terus Terus Kok Kita Ke Bandung Nanti Janji Nanti Yang Berikut Saya Cari Tempat Bu Agustina Setelah selesai Covid Kita Ketemu Pastinya Nuhun Nuhun Sami Sami Selanjutnya Pas Toto Ini Ada kuis Lagi Bu Oh Eng Eng Kuis Kihajar Tiga Nah Ini Ini Ayo Siap Siap Nih Nah Ada Aturannya Nih Bu Agustina Jadi Kalau Yang Sudah Menjawab Bener Tadi Yang Sudah Menang Di Kuis Satu Dan Kihajar Dua Nggak Boleh Lagi Ikut Yang Kihajar Tiga Ya Jadi Ini Kesempatan Untuk Yang Lain Lain Nih Adik Ya Tadi Kan Sudah Simak Tuh Cara Proses Ya Proses Memasak Adonan Yang Tadi Ya Kue Cubit Itu Tuh Ya Dicubit Cubit Nah Pertanyaannya Kue Apakah Kue Apakah Yang Kita Buat Pada Pelajaran Keterampilan Pilihan Kali Ini Nah Siapakah Yang Bisa Jawab Kasia Nggak Boleh Jawab Lagi Kasia Ayo Kasia Sudah Siap Mau Jawab Nih Belum Adanya Kesa Fauzan Sebentar Oh Mif Taf Fauzan Mif Taf Fauzan Dimana Mif Taf Fauzan Ki Hajar Tinta Tanya Kus Ti Hajar Tiga Kue Cubit Bener Nggak Nih Teh Agustina Betul Betul Bu Dipanggil Aja Siapa Miftahnya Pengen Lihat Dulu Miftahnya Ayo Ini Salah Satu Syarat Miftah Mana Miftahnya Ayo Pengen Kenalannya Diaktifkan Merahnya Nanti Dapat Pulsa Ya Iya Betul Gitu Bu Iya Pulsa Nanti Halo Miftah Miftah Atau Ujan Panggilannya Nih Fauzan Dari Mana Dek Bengkulu Bu Oh Bengkulu Ya Oh Bengkulu Wajah Dimana Wajahnya Dikasih Aktifkan Dek Diklik Itu Yang Gambar Kameranya Bisa Halo Bengkulu Jangan Malu Malu Ya Biar Dapat Pulsa Hadianya Pulsa Nih Halo Iya Bisa Dikasihkan Bisa Bisa Dikasihkan Kameranya Ditunggu Sama Tete Agustina Nih Kayaknya Malu Malu Nggak apa-apa Malu Nih Iya Tete Nggak apa-apa Kita Kita Tunggu Selamat Miftah Pemenang Pada Sesi Kihajar Tiga Ini Jadi Miftah Ditunggu Data-datanya Nama Lengkapnya Nama Sekolahnya Jangan Lupa Nomor Telepon WA Whatsappnya Beserta Providernya Telkomselka Atau Indosat Dikasih Yang Lengkap Data-datanya Oke Tete Agustina Lanjut Lagi Next Pak Toto Halo Mas Toto Nah Hasil 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 Karya Hasil Karya Iya Misisnya tadi kan berwarna Tapi karena ada warna coklat yang lebih dominan Jadi warna Misisnya coklat Gitu ya Nah ini Pelajaran Keterampilan ini Sudah Selesai Ibu Coba Simpulkan Pelajaran hari ini Mudah-mudahan Kalian bisa Memaknai Kita belajar Next Dulu Pak Toto Belajar Bekerja dari rumah Beribadah dari rumah Nah Jaga selalu Kesehatan kita Dengan lebih sering membersihkan badan Yaitu dengan cara cuci tangan Setelah melakukan kegiatan apapun Kemudian Jaga jarak dengan lingkungan sekitar Menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah Dan kita bisa melakukan hal Yang lebih kreatif dari rumah Seperti Ibu yakin Kalian bisa lebih bagus Membuat Kue Aneka macam kue Bisa Kue cipet Ya Bisa dikreasikannya Dengan adonan tadi Bagaimanapun Ibu yakin Kalian bisa lebih bagus Dari Ibu Membuat tadi Dengan resep Yang Ibu berikan tadi Next Pak Toto Salam di rumah aja Dan terima kasih Atas semua perhatiannya Terima kasih Pak Toto Terima kasih Bu Maria Salam Ya Nolte Waalaikumsalam Iya Jadi adik-adik Begitulah ya Hasil Kue kita hari ini Kue cubit Bersama Ibu Agustina Dari Bandung ya Ibu Agustina ya Nah Iya Jadi Sama-sama Keisya Oke jadi Bersama Ibu Agustina